Perceksokan yang melibatkan dua pegawai pajak di kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara berakhir damai. Korban bernama Dian Hardianto mencabut laporan ke polisian terhadap atasannya Muhammad Asrul Jani dan menandatangani surat pernyataan. Meski begitu, Muhammad Asrul Jani tak bisa bernafas lega. Kepala kantor pelayanan pajak Pratama Bekasi Utara, Anita Widiyati, mengatakan Muhammad Asrul Jani akan mendapat sanksi internal sesuai ketentuan. Anita tak merinci sanksi yang akan didapat oleh Asrul. Ia hanya mengatakan Asrul akan mendapatkan sanksi dari bagian kepegawaian di kantor pusat. Sebelumnya cekcok Dian Hardianto dan Muhammad Asrul Jani viral di media sosial. Asrul terekam CCTV menganiaya Dian hingga korban terjatuh. Korban lalu melaporkan hal ini ke polisi. Informasi yang dihimpun oleh Tribun Medan, Asrul kesal dengan Dian terkait pekerjaan. Dian dianggap tidak menyelesaikan tugas dengan baik, namun hal ini dibantah oleh korban. Permasalahan semakin diperuncing karena pelaku emosi tak bisa menghubungi korban untuk menanyakan pekerjaan. Meski begitu kekerasan tidak bisa dibenarkan dalam kondisi apapun.